Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Haji Muhammad Ali Fudin, Guru SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa, Tenggara Timur. Kali ini saya akan mengikuti program Guru Inspiratif dengan bagaimana menyatakan media game untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Oke, silahkan saksikan pembelajaran yang inspiratif yang akan saya buat di kelas. Terima kasih. Keterbatasan HP dalam membuat asesmen pembelajaran yang menyenangkan dengan game di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeda dengan pendekatan metode atap. Pada awal di sebuah sekolah menengah pertama di kota kecil di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saya Haji Muhammad K. Arifudin, SPDMM, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Soe. Menghadapi kenyataan bahwa tidak semua alat bantu teknologi canggih tersedia di lingkungan saya. Saya hanya memiliki HP dan laptop sederhana dengan akses internet yang terbatas. Meskipun begitu, saya tetap bertekad untuk memberikan pendidikan berkualitas dan menyenangkan bagi siswa saya. Kulikum merdeka yang diterapkan di sekolah menuntut pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada murid. Tantangan yang saya hadapi adalah Koneksi internet kadang-kadang lambat dan perangkat spesifikasi rendah menghambat saya dalam proses daya intelijitas dalam digital yang canggih. Selain itu, kebanyakan murid juga memiliki keterbatasan serupa. Dalam proses pembuatan media digital menjadi sangat sulit. Saya harus mencari cara untuk bisa menggunakan teknologi dalam pengajaran namun dengan keterbatasan yang ada. Lalu, saya memutuskan untuk mengadopsi metode atap awal, tantangan, aksi, dan perubahan dalam pembelajaran. Metode ini memungkinkan untuk merancang dan mengimplementasikannya dalam strategi pembelajarannya aktif dan efektif. Saya melakukan langkah-langkah nyata yang saya buat. Di antaranya, dalam aktivitas awal, saya memulai dengan memahami kebutuhan dan kemampuan siswa. Saya mengidentifikasi materi pelajarannya dapat diintegrasikan dengan game edukasi, seperti materi tata bahasa, kosa kata, dan pemahaman bacaan. Langkah kedua yang saya lakukan adalah Saya menggunakan teknologi, meskipun hanya dengan hape sederhana, saya memanfaatkan aplikasi ringan seperti Kahot, Kuisis, Bomba Z, dan banyak lagi aplikasi yang untuk membuat kuis interaktif tentang tata bahasa, kota kata. Yang ketiga adalah analisis. Setelah selesai game, saya menganalisis hasil kuisis dan mengimplementasik pemahaman siswa. Selain itu, saya mengidentifikasi kesalahan, namun merupakan umpan balik yang kositif di kelas yang saya adakan untuk membahas jawaban kuis dan memberikan penjelasan tambahan. Yang keempat, saya memberikan refleksi berdasarkan hasil analisis. Saya menyesuaikan metode pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu saya berfokus pada area yang sulit dihadapi siswa dengan latihan tambahan. Saya juga melibatkan siswa dalam refleksi terhadap proses pembelajaran yang mendorong mereka untuk mengkvalifikasi kesulitan dan mencari solusi bersama. Perubahan yang terjadi, yaitu ada peningkatan motivasi dan partisipasi. Murid-murid saya menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena materi disajikan dengan cara yang menyenangkan dan inovatif. Game edukasi membuat pembelajaran merasa seperti bermain sehingga murid lebih antretias dan mengikuti pelajaran. Pemahaman lebih mendalam dalam game edukasi membantu murid untuk lebih mengingat materi dan memaham konsep. Proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung membuat siswa lebih efektif dan berpikir memecahkan masalah. Inilah yang saya lakukan di sekolah saya. Yang ketiga, saya meningkatkan ketampilan sosial. Interaksi, bermain memperkuat ketampilan, sosialisasi, dan kerjasama antarsiswa. Belajar berkomunikasi, kerjasama, menghargai pendapat teman-teman mereka. Di balik itu, saya melakukan refleksi pembelajaran melalui analisis dan refleksi untuk mengidentifikasi kesalahan mereka sendiri dan mencari cara memperbaikinya. Hal ini untuk membangun kemandirian, belajaran, kemampuan, berpikir-krisis siswa menjadi lebih sadar dan proses belajar yang bertanggung jawab terhadap hasil belajar. Kesimpulan dari hal ini adalah perjalanan saya menginspirasi dan menyelinga modal HP sederhana untuk menciptakan pembelajarannya menanyakan, menyenangkan, dengan asesmen melalui game di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah halangan berinovasi. Dengan pendekatan metode atap, saya dapat mengatasi berbagai tantangan dan membawa perubahan positif dalam pembelajaran. Kreativitas, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar mengadaptasi menjadi kunci keberhasilan untuk pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ini adalah inspirasi bagi guru-guru lain untuk terus berusaha memulai kebetarbatasan yang dihadapi. Inilah beberapa yang bisa saya sampaikan. Aktivitas membaca, aktivitas membaca ini akan menumbuhkan semangat mereka untuk belajar dan mereka dapat mendapatkan inspirasi yang tepat dalam membaca buku-buku yang sesuai dengan minat dan keinginan murid-murid ini. Oke, kalian semua senang? Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Saya merasa sangat beruntung memiliki guru seperti Bapak Arief Udin yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan menjalankan tugas mulia sebagai guru kami. Terima kasih atas segala yang telah ditonton, dipersembahkan. Mudah-mudahan semuanya menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Demikian video saya. Sampai jumpa.